Setelah hujan redah, kita akan uji terbang JN39 dan KA71. Pesanan dari Kediri dan dua orang yang berbeda. Saya menggunakan karet 3,2 mm, saya kepang. Ini adalah pesanan supingi dari Kediri untuk JN39 siap terbang. Jadi kita uji dulu. Uji terbang pertama tanpa putaran karet, kita gliding test. Bagus, belokannya sedikit ke kanan. Kemudian kita beri putaran karet sedikit, 150. Bagus. Oke, oke. Mantap. Memang yang ini kategorinya endurance, jadi terbangnya lebih berdurasi. Durasi juga dipengaruhi baling-baling ya. Kalau baling-baling handmade seperti ini, kita bisa membuat pesawat terbang lebih lama. Selanjutnya, 300 putaran karet. Mantap. Kanan, terus kanan, kanan. Cantik memang yang ini. JN39. Kita tambah lagi putaran karetnya. Kemudian ini kita lanjut, 500 putaran karet. Saya tidak berani memaksimalkan jumlah putaran, karena pesanan orang kemudian takut hilang dan harus segera dikirim ke kediri. Mantap. Maksimal putaran karet, jika menggulung karetnya benar, bisa ketemu di angka 700, 750. Cantik. Glidingnya juga mantap. Cukup ya. Kita lanjut dengan yang KA71. Kita lanjut dengan low wing. Sicilia dari Kediri. Kita coba gliding test dulu. Anginnya masih kencang. Tunggu sebentar. Anginnya kencang sekali. Oke, gliding test. Oke, bagus sekali. Sekarang kita beri putaran karet. Pertama, kita coba dengan 200 putaran karet. Bagus. Cantik, cantik, cantik. Ganteng. Kita tambah putaran karetnya. Selanjutnya, 400 putaran karet. Mantap. Mantap. Kita tambah jumlah putaran putaran karetnya. Sudah asar. Terakhir ya. Ini 700 putaran karet. Mantap. KA71. Pesawat tenaga karet. Tanpa remote control. Sikit, 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 sikit. Mantap. Sikit, 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 sikit selamat menikmati